Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan cara leveling dengan mudah di game Tower of Fantasy untuk para pemula. Nah, biar kalian nih para pemula yang baru cobain game Tower of Fantasy dan bingung cara levelingnya, disini saya akan coba menjelaskan biar kalian pas main game ini gak bingung-bingung banget lah untuk levelingnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, agar kalian bisa mendapatkan update-update informasi atau video terbaru dari channel Synopsis Gaming ini. Oke, tanpa perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, langsung kita bahas aja untuk cara leveling di game Tower of Fantasy dengan mudah ya. Oke, untuk cara yang pertama, kalian bisa menyelesaikan main quest. Untuk main quest itu ada di sebelah kanan ya. Kalian bisa lihat ada quest yang warna emas atau warna kuning, itu adalah main quest. Dan main quest ini itu memberikan XP yang sangat besar. Mungkin di semua game juga sama ya, untuk main quest ini memberikan XP yang sangat besar lah. Dan kalau kalian menyelesaikan main quest juga, kalian bisa tahu story dari game Tower of Fantasy ini. Nah, itu untuk cara yang pertama, yaitu selesaikan main quest. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian bisa selesaikan sub quest ya. Untuk sub quest itu kalian bisa pencet map. Nah, ini. Kalian tinggal cari aja di map yang ada tanda seru warna biru, itu adalah sub quest ya. Itu biasanya quest-quest dari NPC. Dan untuk XP-nya juga, ya itu cukup lumayan lah untuk meningkatkan level kalian. Jadi, kalian bisa selesaikan si sub quest ini setelah kalian menyelesaikan main quest ya. Oke, itu untuk cara yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga. Oke, sekarang kita akan bahas untuk cara yang ketiga ya. Untuk cara ketiga, kalian bisa lihat fitur yang ada di pojok kanan atas ini. Kalian tinggal pencet aja. Nah, kemudian kalian pilih yang kedua. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan XP yang cukup besar ya. Di sini ada Daily Bounty. Dia juga mendapatkan XP di sini. Ini ada misi Daily ya. Kalian bisa selesaikan aja untuk 4 quest-nya. Dan ini XP yang didapatkan juga, ini cukup lumayan besar. Kemudian yang kedua, kalian bisa selesaikan World Exploration ya. Di sini juga kalian bisa mendapatkan XP. Nah, ini. Nah, untuk ini tuh kalian bisa cari item-item tertentu untuk mendapatkan XP. Nah, untuk itemnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ntar kalau kalian buka item ini, yang kayak bola dan segitiga ini. Kalian nanti bisa mendapatkan XP yang cukup lumayan untuk naikin level kalian. Dan kalian juga nanti bisa mendapatkan item-item tertentu lah. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut lagi. Kita balik lagi. Nah, ini yang ketiga ada Ruins Exploration ya. Nah, untuk Ruins ini ya dia juga bisa mendapatkan XP. Tapi untuk Ruins ini, kalau kalian udah menyelesaikan si Ruins ini, kalian gak akan bisa menyelesaikan lagi. Atau si boss-nya ini atau monster-monsternya udah gak ada lagi. Jadi, kalau kalian udah menyelesaikan si Ruins ini, dan kalau kalian coba masuk, dan udah pernah kalian selesaikan nih. Nanti di dalamnya itu tidak akan ada monster sama sekali. Jadi, ini cuma sekali main aja ya. Cuma sekali aja gak tau kenapa gitu. Kalau berulang kali ini cukup lumayan bagus ya. Tapi kalau kalian udah menyelesaikan, kalian gak akan bisa menyelesaikan lagi untuk si Ruins ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada Kitchen ya. Ini si Mia. Kalian tinggal pencet aja. Nah, di sini kalian juga bisa mendapatkan XP. Kalian tinggal pencet aja yang di pojok bawah kanan ya. Kalian tinggal pencet. Nanti si Mia ini tuh kayak ngambil makanan. Dan makanannya ini bisa mendapatkan XP dan item lainnya. Oke. Nah, ini sedang diproses. Dan kita mendapatkan XP ya dari ini. Dan juga mendapatkan item lain. Ini cukup lumayan gede lah untuk menambahkan XP-nya ya di Kitchen ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cara yang keempat. Nah, untuk cara yang keempat, kalian tinggal pilih yang ketiga ini. Nah, yang ini. Di sini kalian juga bisa mendapatkan XP yang cukup lumayan besar ya. Di sini ada Joint Operation. Kemudian di sini ada Dimensional Trials. Dan lain-lain. Di sini kalian bisa mendapatkan XP juga. Dan di sini ada equipment juga. Kemudian ada bahan-bahan untuk upgrade-upgrade juga. Dan lain-lain lah. Nah, di sini juga kalian bisa mendapatkan XP yang cukup lumayan besar ya. Dan yang terakhir untuk cara yang kelima. Bukan yang terakhir ya. Ini cara yang kelima. Di sini juga kalian bisa mendapatkan XP. Tapi gak semua sih kalau di sini. Kalian bisa dapetin XP-nya di bagian, kalau gak salah sih, yang ini nih. Nah, ini Frontier Class. Kalian bisa mendapatkan XP yang lumayan lah di sini. Lumayan gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Jadi ya, ini lumayan untuk meningkatkan level aja. Ini kalian bisa selesaikan ini. Dan ini juga bisa party ya. Dan sisanya ini kalau gak salah, gak dapetin XP. Cuma si Frontier Class aja untuk dapet XP-nya ya. Ntar kalian tinggal selesaikan ini. Untuk mendapatkan XP yang cukup lah untuk meningkatkan level kalian ya. Oke, kemudian untuk cara yang ke-6. Yang cara ke-6 ini cukup lumayan gampang ya. Kalian tinggal buka map-nya. Terus kalian bisa lihat di sini ada kayak rumah-rumah atau kayak gambar rumah ada tiga. Nah, di situ kalian tinggal selesaikan aja atau tinggal lawan aja monster-monster yang ada di situ. Dan kalian nanti bisa mendapatkan XP yang cukup lumayan juga itu untuk meningkatkan level kalian ya. Ada banyak di sini. Kalian tinggal cari aja. Tinggal kalian lawan aja monster-monster yang ada di situ. Nanti kalian bisa mendapatkan XP. Kemudian untuk cara yang terakhir. Nah, untuk cara yang terakhir ini adalah World Boss ya. Ini kalian bisa selesaikan bersama teman-teman kalian. Atau dengan guild atau kreo ya. Kalian bisa selesaikan bareng-bareng di sini. Nah, ini untuk World Boss. Ini XP-nya juga cukup lumayan besar. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan senjata. Plus dengan karakternya ya. Ini ada senjata SSR dan juga ada senjata SR. Kalian bisa mendapatkan XP dan juga bisa mendapatkan senjata dari World Boss ini. Ini gak bisa diserang sendiri ya. Karena susah banget. Jadi, kalau kalian mau World Boss. Kalian bisa bawa teman-teman kalian. Atau dengan guild atau kreo kalian ya. Oke, mungkin segitulah aja untuk konten kali ini. Jika kalian suka video ini. Kalian bisa klik tombol like. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you again.